Salawat Badar mengalun dari ribuan santri dan pimpinan daerah yang hadir dalam acara Salawat Merdeka yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu Malam. Acara ini sekaligus menjadi titik awal kerjasama lintas agama yang dituang dalam sebuah nota kesepahaman antara Kupuku Indonesia, Lembaga Pendidikan NU Ma'arif, serta Yayasan Karmel. Nota kesepahaman antar lembaga bertujuan menunjang pelaksanaan kolaborasi program pendidikan antar dua lembaga pendidikan berbasis agama ini. Kolaborasi berupa kerjasama strategis dan saling berbagi pengalaman dan praktik baik. Tujuannya untuk menciptakan lulusan siswa yang mandiri, unggul, berbudaya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjaga toleransi antar sesama. Kupuku Indonesia akan memfasilitasi kerjasama dalam bentuk pelatihan, pedampingan dan informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan Lembaga Pendidikan NU Ma'arif dan Yayasan Karmel. Kita akan ada beberapa sesi khusus yang memang di pesertanya itu dari dua belah pihak. Jadi sesi khususnya itu nanti kita akan tentukan sesuai kebutuhan juga. Jadi bukan apa yang menurut Kupuku baik, tapi apa yang memang dibutuhkan. Menurut Ketua Yayasan Karmel Romo Joko Purnomo, nota kesepahaman ini menjadi langkah awal kolaborasi lintas agama yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa serta mewujudkan toleransi. Ketua PCNU Banyuwangi berharap kerjasama yang dimulai dari delapan sekolah percontohan ini bisa membawa perdamaian dan persaudaraan sesama anak bangsa yang berbeda keyakinan. Ia menilai ini bisa jadi cara bertoleransi yang baik yang tidak sekedar formalitas. Jadi dua nantinya dari sisi pendidikan juga ada dari sisi pembangunan kawasan terintegrasi ini menjadi semacam pelajaran ini loh toleransi di dua hal. Kolaborasi antar ketiga pihak ini diharapkan dapat memantik inisiatif serupa di seluruh Indonesia dan menjadi agenda nasional. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kaleh Mega, RTV